PEMIMPIN TIONGKOK Kota Chengdu dipilih tentunya agar Presiden Jokowi terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan, serta kemegahan bangunan terluas di dunia tersebut. Presiden Xi Jinping sangat cerdas dengan mengetahui ambisi Presiden Jokowi ingin memiliki IKN, namun belum punya investor untuk membangun tata kota barunya tersebut. Tentunya, Tiongkok menjual dirinya yang siap menjadi mitra strategi jangka panjang Indonesia dalam membangun IKN. Untuk itu, Xi Jinping menawarkan kesepakatan. 8 kesepakatan ekonomi akhirnya ditanda tangani tanpa kehadiran Menteri Urusan Ekonomi terkait, yaitu minus kehadiran para Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Bapak Penas. Kesepakatan yang cukup komprehensif itu tetap ditanda tangani. Di antara nota kesepakatannya adalah 1. Protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbut konjak atau porang dari Indonesia ke Tiongkok. 2. Protokol tentang persyaratan sito-sanitari untuk ekspor tabasir dari Indonesia ke Tiongkok. 3. Rencana aksi kerja sama bidang kesehatan. 4. Pusat penelitian dan pengembangan bersama budidaya laut. 5. Kerja sama perencanaan berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait peminan ibu kota baru Indonesia. 6. Peningkatan kerja sama Indonesia Tiongkok. 2. Countries Twin Parks. 7. Kesepakatan ekonomi dan teknis. Dan terakhir, 8. Pendidikan Bahasa Mandarin. Dengan kesepakatan ini, kita sebagai rakyat jelantah, eh rakyat jelantah sangat penting untuk lebih mencermati, menyelidiki hubungan Indonesia dengan Tiongkok tersebut dan mempelajari isi kesepakatan yang 8 tersebut. Entah sudah dipelajari oleh para menteri terkait atau belum, kita asumsinya adalah sudah. Gitu aja, biar kita selalu berperasa kebaik. Apa manfaat nyata dari kerja sama kali ini? Karena Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi ambisi Tiongkok untuk jadi raja dunia, namun kita tidak memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia. Misalnya, publik telah melihat kepentingan ekonomi Tiongkok selama ini dengan Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang mendominasi misalnya hilirisasi nikel telah merujakan Indonesia karena tenaga kerja yang diunakan saja. Mayoritas bukan putra bangsa Indonesia. Ya, 8 kesepakatan ekonomi Xi Jinping dan Jokowi yang baru tersebut jangan lagi melahirkan banyak persoalan ekonomi dan persoalan sosial seperti hutang baru yang dicontohkan dengan kereta api cepat, Jakarta-Bandung, juga penolakan tenaga kerja pribumi di smelter hilirisasi nikel Tiongkok di Sulawesi dan Maluku. Karena secara sederhana 8 kesepakatan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kita uraikan pertanyaan masyarakat. Satu mengenai tepung porang. Ini kita mau diploko itu apa dengan Tiongkok karena kok kesepakatannya kayak dengan nikel ya? Pengusaha dari Tiongkok akan menjebuk ke Indonesia untuk kesepakatan pengolahan di sini. Petani tetap dapat 2.000 per kilonya supaya lulus karantina pakai perusahaan Tiongkok di Indonesia. Dua, bubuk, tebasir, atau bigar bambu yang buat kolagen kulit cerah dan awet muda yang hanya ada di Indonesia tersebut bahannya. Yang kalau skincare pakai merkuri agar kulit cerah. Namun seharusnya skincare itu pakai tebasir. Tebasir adalah masa depan skincare dunia. Tiga, kesehatan. Undang-undang kesehatan maksudnya gimana ya? Bagian dari rencana Tiongkok gitu. Empat, riset dan pengembangan industri plant breeding dan budi dalai laut. Kita ini Raja Laut, kita dapat apa dari kesepakatan ini? Lima, IKN. Pertanyaannya, arahnya kemana sih IKN? Bikin ibu kota kok melibatkan asing. Jadi gimana sih maksudnya? Kayak bikin properti aja gitu ya. Ini ibu kota loh. Enam, Twin Park. Ini two country twin park maksudnya gimana? Kayak one country, two system Taiwan, Tiongkok yang sebentar lagi jadi satu country, satu system komunis gitu ya. Atau gimana sih maksudnya twin park itu? Tujuh, ekonomi itu kerjasamanya bagaimana? Kita bergantung ekonomi dengan Tiongkok atau gimana gitu ya? Lapan, bahasa Mandarin. Ini pertanyaan bingung nih. Biarkan alami saja antar warga belajar bahasa Mandarin. Jangan pemerintah bahan negara lain mengharuskan bisa bahasa Mandarin. Ini merupakan tusukan serangan kultural warfare semestinya. Bener deh. Sebaiknya tepung, porang, dan bubuk tabasir yang untuk kolagen kecantikan itu tidak usah dikeluar dari Indonesia. Ratusan juta penduduk Indonesia tuh kulitnya tidak kinclong kan? Ya biarlah tabasir di Indonesia. Biar kita pada kinclong. Juga kita butuh perbaikan gizi dari tepung konjek atau porang. Jual sewajarnya untuk bangsa sendiri. Kalau negara lain butuh, ya tunggu kita penuhi kebutuhan warga dulu, baru sisanya diekspor. Karena sesungguhnya masyarakat banyak yang gelisah atas keterburu-buruan atau keputusan tanpa kajian mendalam yang selama yang dilakukan. Yang ujung-ujungnya bermasalah atau membuat Indonesia rugi. Kita paham, banyak masyarakat awam tidak paham bernegara. Namun, ketidakpahaman jangan dimanfaatkan pejabat atau basa rupiah sebagai senjata mengelambui rakyat. Seperti misalnya pada kemarin di TV One, dalam obrolan Karni Elias dengan Menteri Investasi bilang, Benar, harga nikel dunia yang hilirisasi dijual harganya lebih murah 50% ke Tiongkok. Plus, tidak bayar pajak lagi. Ini bukan berita baru. Banyak pengamat yang telah mengatakan bahwa Indonesia itu rugi dagang dengan Tiongkok. Yang dikesankan kita ekspor mendapatkan nilai 400 triliun rupiah itu padahal uangnya Tiongkok, bukan untungnya Indonesia. Menurut Bahlil, Pak Menteri itu bayangkan, harga dunia itu 80 dolar. Dijual ke Tiongkok hanya 35 dolar. Itu kan gila. Sudah begitu dapat fasilitas tidak bayar pajak selama 30 tahun. Anjir nggak tuh? Berkaitan 5 ton pengiriman ke Tiongkok yang tidak dicatat di dirjen pajak, jadi selundup ke Tiongkok yang tidak pernah ditindak, juga tidak menuntut kita itu ke Tiongkok. Ada apa ini? Jelas, pengakuan kerugian Indonesia yang 400 miliar dolar atau 6.000 triliun rupiah adalah benar adanya dengan penjelasan si Bahlil ini. Sudah dirampok 6.000 triliun rupiah dari nikel, masa produk lain kita kasih lagi ke Tiongkok? Jadi, tolong jelaskan manfaat 8 kesepakatan itu apa ya? Peace. Terima kasih telah menonton!